Minuman keras memang berbahaya, Mirsa. Bahkan opon polisi yang diduga mabuk pun bisa hilang kendali akibat miras. Peristiwa ini terjadi di sebuah kafe di lokasi wisata Pantai Gira, Dulukumba, Sulawesi Selatan. Menurut pemilik kafe, pelaku yang berdinas di kepolisian perairan Polda Sulsel berinisial AP itu mengamuk dengan melempar potong minuman keras. Bahkan saat akan ditangkap, pelaku mengancam kapolsek dan kanit reskrim Bonto Bahari dengan senjata api. Gur di kafe merasa tidak terima, sehingga mereka, sehingga oknum ini merasa tidak terima dan mengejar, mencari personil yang bertugas di sana sebagai kanit opit. Saat ini pelaku telah ditahan di propam Polda Sulawesi Selatan. Sementara pemilik kafe melaporkan oknum polisi itu ke polsek Bonto Bahari terkait pengusakan. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nay, INews melaporkan.